Kebakaran melanda permukiman warga yang berlokasi dekat jalan lintas Sumatera, ruas Palembang Indralaya, wilayah Oganilir. Kebakaran pada Rabu malam tersebut menghanguskan puluhan rumah dan sejumlah kendaraan bermotor hangus. Terkait hal tersebut, informasi selekatnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawang Tribun Sumsel. Agung, silakan untuk kelaporan lekatnya. Selamat siang Rekan Adila dan juga Tribuners Kebakaran di dekat jalan lintas Sumatera, ruas Palembang Indralaya. Tepatnya di Desa Ibul Besar III, Kecamatan Pemulutan Kabupaten Oganilir pada tadi malam Rabu sekitar pukul 22.30. Untuk penyebab kebakaran masih diselidiki oleh aparte polisi. Namun berdasarkan data di lapangan, sedikitnya 22 rumah hangus terbakar dan berdampak pada 22 kepala keluarga yang saat ini sedang mengungsi di tempat yang aman atau di tempat sanak keluarga. Juga sementara penyebab kebakaran ini karena korsleting listrik di salah satu rumah. Di mana sebagian besar rumah yang terbakar ini merupakan rumah semi-permanen yang dari kayu sehingga api dengan cepat menyebar ke rumah warga yang lain. Sebanyak 10 unit mobil pemadam kebakaran baik dari Oganilir maupun Palembang dikerahkan untuk memadamkan api. Pemadaman berlangsung 2 jam lebih, api berhasil dipadamkan pada Kamis pagi sekitar pukul 01.00. Tidak ada korban jiwa pada kebakaran ini. Nah, terugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran ini dengan memeriksa saksi-saksi di lapangan. Dan selain bangunan rumah juga ada 6 unit sepeda motor dan sebuah truk pusoh yang turut terbakar di dekat pemukiman warga tersebut. Sempat terjadi antrean panjang lalu lintas, antrean panjang kendaraan dari arah Palembang menuju Indralayam maupun sepalingnya. Namun berkat kesigapan aparat kepolisian, kemacetan dapat segera terurai. Pemerintah Kabupaten Oganilir saat ini sudah membangun posko kesehatan dan dapur umum untuk melayani kebutuhan para korban kebakaran ini. Dalam waktu dekat secepatnya pemerintah daerah juga akan bantuan perlengkapan seperti perlengkapan tidur dan sembako kepada puluhan atau bahkan ratusan orang yang menjadi korban kebakaran tersebut. Dan situasi terkini di lokasi kebakaran kondusif dan di TKP juga sudah dipasang garis polisi karena masih dalam penyelidikan kepolisian. Demikian rekan Adila yang dapat kami laporkan dari Oganilir, Sumatera Selatan. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silahkan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kepala Desa Ibo Kosar 3, yakni Pita Rosak. Berikut untuk tayangannya. Pak Kades, jam berapa Pak Kades ini semalam kejadiannya? Kejadian lebih kurang jam 22.00. Yang pertama mengetahui siapa Pak Kades? Yang pertama mengetahui warga keluar rumah yang pertama mengetahui. Ini di asal murah api di rumah siapa Pak Kades? Asal rumah... Apa mas? Rumah apa asal... Mabirin. Mabirin? Mabirin. Asal Mabirin. Pak Kades, diduga ini karena apa Pak Kades? Diduga Constructing Metric. Diduga. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih.